Di antaranya bulan Rajab mulia karena pada bulan tersebut terjadi satu peristiwa yang tepatnya menurut kaul yang paling sahih bahwa terjadi peristiwa yang disebut Peristiwa di Isra' dan mi'radkannya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab tepatnya saat itu terjadi pada Lailat Al-Ithnain malam Senin malam 27 Rajab satu tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Malina bahwa peristiwa Isra' dan mi'radk ini adalah mu'jizat terbesar mu'jizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quranul Karim sekarang kenapa Al-Isra' wal-mi'radk dikatakan mu'jizat terbesar padahal banyak ni'mat ataupun mu'jizat Nabi yang begitu luar biasa karena kata Rasulullah SAW ketika aku sudah sampai melewati tujuh lapis langit lalu naik ke delapan tangga langitnya ada tujuh tangganya ada sepuluh langitnya ada tujuh tapi tangga ada sepuluh tujuh tangga untuk ke langit kan begitu yang kedelapannya ke Sidratul Muntaha disituluh disituluh mentok mentok batasnya alam malaikat malaikat dari langit ke tujuh naik dikit Sidratul Muntaha disitu mentok gak bisa gak bisa ngelewatin Sidratul Muntaha gak bisa naik ke tangga ke sembilan menuju rof-rof dan mustawak sampai ke hadapan Allah SWT dengan naik tangga yang ke sepuluh apa kata Rasulullah laqad ra'aitu rabbi bi'ru' bi'ainai raksi katanya sungguh di puncak itulah di aras itulah aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri Tuhanku Allah SWT itulah maka diartikan kalimat dalam surah Al-Isra' yang berbunyi A'udhu Billahi Nishim Subhanalladhi Asra'i abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir innahu huwa sami'ul basir diartikan ada dua tafsiran kata ulama innahu huwa sami'ul basir tafsir yang pertama hu-nya kembali kepada Allah berarti kalau diartikan innahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dia Allah huwa sami'ul yang maha mendengar albasir yang maha melihat itu tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua innahu hu-nya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti diartikan dengan tafsir kedua apa innahu sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu huwa sami'ul telah mendengar mendengar apa sami'ul likalamina basirun lidhatina kata Allah dia lah Rasulullah yang telah mendengar langsung kalamku dengar langsung gak pakai perantara Jibri lagi karena Jibri bukan tempatnya lagi disitu gak sanggup naik nemenin Rasulullah yang juga telah melihat zatku dia akan melihatnya Nabi kepada Allah dengan mata kepala sendiri gak pakai hayalan bukan pakai kaca mata dengan mata kepala sendiri hakikotan nyata lalu jadi pertanyaan memang benar nanti Allah bisa dilihat bisa tapi satu-satunya manusia bahkan Nabi dan Rasul yang diizinkan oleh Allah melihat langsung zatnya ketika masih hidup hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun kita nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sampai kita meninggal muslim mu'min beriman maka kita masuk ke dalam syurganya Allah s.w.t lalu ketika semua sedang asyik menikmati kenikmatan syurga ada kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan syurga itu apa berupa diizinkannya kita melihat langsung zatnya Allah s.w.t tapi nanti kita kudua mati dan melihatnya itu nanti kita melihat Allah di dalam syurga seperti kalian melihat nyata ketika malam bulan purnama kalian melihat kita malam 15 besok keluar lihat mata kita sendiri tidak pakai kata mata kan kelihatan begitu kalian akan melihat Allah s.w.t di dalam syurga maka karena sebab itulah mu'jizat isra' dan mi'rad merupakan mu'jizat terbesar bagi Rasulullah s.w.t setelah Al-Quran Karim mu'jizat al-isra' wal-mi'rad maka disebut dua mu'jizat yang menyimpan di dalamnya ratusan mu'jizat Rasulullah s.w.t dalam peristiwa ini diantaranya banyak diberikan kemuliaan kemuliaan maka perjalanannya al-isra' aja al-isra' jadi peristiwa al-isra' wal-mi'rad dua-dua kejadian yang langsung diceritakan di dalam Al-Quran al-isra' diperjalankannya Nabi Muhammad s.w.t minal masjidil haram ilal masjidil aqsa pada waktu malam hari dalam durasi waktu yang sangat cepat durasi waktu yang sangat cepat kalau kita sering mendengar sepertiga malam sepertiga malam ketiga jam itu kejadian lama itu ini mukjizat mukjizat itu dahsyat Al-Imam Ad-Dahrawi dalam kitab syurahnya mengatakan cuma dalam waktu dua puluh menit isra' mi'rad pulang sebelum subuh sudah sampai di mekkah cuma dalam waktu dua puluh menit seperti jam bukan jam ya ya sepertiga jam ya bukan sepertiga malam yang terakhir bukan sepertiga jam satu jam 60 menit bagi tiga 20 apa temen kok itu pendapat Imam Dahrawi Imam Subki mengatakan dalam waktu yang singkat singkatnya berapa lama katanya bahkan lebih cepat dari kedipan mata subhanallah itulah makanya dikatakan mu'jizat terbesar peristiwa atau perjalanan isra' nya aja dari masjid al-aram mekkah menuju masjid akso palestin peginya 30 hari itu pake ontak yang cepet kalau hilang leletan lemot 40 hari baru sampai begini doang pulangnya 30 hari lagi berarti pulang pergi 2 bulan itu baru isra' nya doang itu yang diceritakan di dalam surah al-isra' ayat pertama lalu al-mi'rad mi'rad apa itu setelah sampai baikul maqdis nabi selesai sholat bersama para nabi lalu disadorin nabi kelihatan terasa haus maka malikat jibril keluar dengan bawa 2 gelas susu amah khomer susu amah khomer nabi pilih susu lakot ikhtar tel fitrah ketel nyoneka jibril begitu nabi ambil pilih susu sungguh kau telah memilih yang bersih dan murni itulah susu maka nabi tiba-tiba waktu mau naik ke atas itu namanya al-mi'rad itu tangga 10 tangga yang terbuat dari emas peristiwa mi'rad di mana ceritanya kalau surah al-isra baru ceritain nah soalnya doang dari mekkah ke palestin naiknya mana ayatnya dalam surah an-najm ayat 1 sampai ayat 17 disitu diceritakan tentang mi'rad ya rasulullah sallallahu alaihi wassalam nabi pernah ditanya ya rasulullah malam apa yang paling afdal bagi engkau bagi nabi malam apa yang paling istimewa kerap ada malam istimewa buat nabi ada malam afdal bagi kita umat nabi muhammad nabi ditanya bagi dirinya bagi beliau malam apa yang paling afdal maka beliau jawab itulah malam ketika aku diisrak dan mi'radkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana kagak mulia itu bulan atau malam karena nabi diizinkan melihat langsung zatnya Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati